Bukan justru membodohkan umat. Allah sekarang lagi menampakkan dan menunjukkan dari tabiat asli mereka. Siapa mereka? Dari klan Balawi atau disebut dengan Habaib Galundi Indonesia. Sahabat, kita semuanya melihat bagaimana Bapak Rijik Sihab saat ditasi. Allah tunjukkan kebusukannya. Allah tunjukkan kebenaran dari makarnya mereka. Bagaimana Bapak Rijik Sihab mengupas sejarah yang sangat fatal itu. Bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan ratu. Atau, masa menikah dengan ibunya sendiri. Ya, bukankah kita melihat rekam jejak digital dari kejahatannya Bapak Rijik Sihab. Saat dia Al-Kaburi, dua atau tiga tahun itu di Mekah. Dia membuat konten. Bikin fitnah-fitnah. Ya. Apabila ada dari tokoh pribumi yang memiliki gelar sarjana hukum. Doktor atau profesor atau kiai haji atau apapun itu gelarnya jangan dipakai katanya. Harus membikin adu domba. Tidakkah kalian sadar? Jika perkataan saya bohong. Silahkan cek dulu dan cross-check di media sosial. Betulkah itu? Tidakkah kita sadar? Berapa belas tahun yang lalu Bapak Rijik Sihab pernah menghidang Gusdur? Bahwa Gusdur itu adalah buta mata dan buta hati. Tidakkah kita sadar? Atas penghinaan beliau kepada ulama Indonesia. Tokoh besar yang ada di Indonesia. Tidakkah kita sadar? Bahwa Rekam Jejak pernah membongkar siapa Rijik Sihab yang sebenarnya? Terhadap cat mesum. Dengan Nyimas Putri Firja. Sengaja Allah ingin membongkar atas kejahatan dari mereka. Tidakkah kita sadari? Kemarin ini masih ringan. Di saat terjadi diskusi atau seminar di Robi Tuhalawiyah Guru Gembul. Sangat luar biasa. Terima kasih Pak Guru Gembul. Sudah mewakili ratusan juta umat muslim yang ada di Indonesia. Karena telah menelanjangi siapa Robi Tuhalawiyah sebenarnya? Telah membongkar kebusukan dan tabiat watak buruk dari kalangan Habaib? Terima kasih Pak Guru Gembul. Semoga sehat selalu. Kita bisa melihat bagaimana dari susunan nasabnya Bapak Rijik Sihab dipermalukan dan ditonton oleh seluruh umat muslim yang ada di Indonesia. Bahkan dari Robi Tuhalawiyah sendiri pun mengakui bahwa itu adalah keliru. Bahwa itu salah. Dan itu tidak masuk akal. Sahabat, kita sebagai pribumi Indonesia yang hidup di Indonesia sekolah di Indonesia belajar di Indonesia berbagai macam kegiatan sehari-hari di negeri bumi pertewi yang kita cintai ini. Aneh apabila kita membela mati-matian satu kelompok yang justru membesarkan mengagung-anggungkan memuji-muji bukan negara Indonesia tapi negara asalnya yang ada di Yaman Hadromaut atau Tarim. Kalau memang benar Hadromaut, Tarim itu adalah negara berkah bagi mereka lantas kenapa mereka masih tetap nyaman hidup di Indonesia. Silakan buktikan kalau benar Yaman itu adalah negeri seribu wali atau Hadromaut adalah negeri seribu wali yang berkah jadikan Yaman atau Hadromaut seperti di Indonesia ini. Pulang ramai-ramai kalian karena Indonesia itu sebetulnya tidak butuh kalian karena sejarah mencatat kedatangan para habaib ke Indonesia adalah Belanda. kenapa dibawa klan Balawi dari Yaman? Karena Belanda saat itu ratusan tahun ramanya untuk menguasai Indonesia itu sangat sulit karena ulama-ulamanya tidak mau diajak bekerjasama dengan Belanda. Terjadi berbagai pemberontakan dan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Ya sejarah mencatat saat itu pangeran di Penogoro adalah satu perlawanan yang sangat luar biasa merugikan bagi Belanda. Di Aceh Judnyadin sampai dibuang ke Sumedang. Banyak di seluruh wilayah pemberontakan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Akhirnya Belanda membuat satu siasat harus membawa imigran yang kebetulan sama Islam tapi dikasih label sebagai duriah Nabi dan ternyata itu berhasil. Lalu Belanda tempatkan para klan Balawi itu di setiap pelosok negeri di Nusantara dijadikan sebagai kapiten-kapiten. Itu adalah mata-mata. Jadi jangan kaget apabila ada ulama di satu wilayah tiba-tiba ada penangkapan lalu dihilangkan jejaknya dibuang atau dibunuh atau digantung siapa yang menyampaikan kepada Belanda. Itu kapiten-kapiten yang ditunjuk oleh Belanda yang didatangkan dari Yaman. jadi hakikatnya itu adalah pengkhianat perjuangan para pahlawan Indonesia yang ingin merdeka. Tapi sekarang justru berkat tempel yang dibikin Belanda kepada imigran Yaman sebagai duriah Nabi berhasil menipu jutaan bahkan ratusan juta umat pribumi. di saat mau mengkritik tidak berani karena itu duriah Nabi di saat mau melawan tidak berani karena itu duriah Nabi itu keturunan Nabi dan ternyata berhasil sampai sekarang dan apa yang terjadi karena pembiaran seperti itu sejarah Indonesia dirubah kemerdekaan Indonesia sejarahnya dirubah bendera merah putih mereka klaim burung garuda mereka klaim lagu kebangsaan Indonesia mereka klaim kota ini kota ini kota ini yang ada di Indonesia mereka klaim bahkan sejarah Indonesia sejarah Nahdlatul Ulama mereka rubah tidakkah kita sadar atas pembiaran ini makanya seluruh umat Islam yang ada di Indonesia semestinya bersyukur atas keberaniannya Kiai Imad untuk membuat tesis ini sehingga jutaan bahkan ratusan juta umat muslim yang ada di Indonesia tersadarkan sehingga bebas dari dawir sehingga bebas dari penghinaan dan pelecehan itu sahabat semoga kita semuanya semakin cinta atas bangsa dan negara ini sendiri saatnya kita sebagai pribumi kembali ke ulama asli pribumi yang jelas jelas cinta NKRI bukan malah membela mati-matian pendatang yang didatangkan oleh Belanda untuk melemahkan perjuangan para pahlawan yang ingin memerdekakan bangsa dan negara yang sendiri salam warah sahabat siapapun yang Anda masih menjadi muhibin lanjutkan cuma seluruh umat seluruh pribumi akan mengecap kepada Anda bahwa Anda lebih baik menjadi pengkhianat bangsanya sendiri daripada menjadi pejuang atas bangsa dan negaranya sendiri Anda lebih memilih berjuang mati-matian membela mati-matian yang dulu didatangkan oleh Belanda justru leluhurmu justru keluarga yang justru ulama-ulama guru-gurumu yang dulu ditindas oleh mereka dimata-matai oleh mereka menjadi pengkhianat bangsa ini dan lebih bekerjasama dengan penjajah Belanda tapi Anda sekarang malah membelanya selamat datang kebenaran selamat datang kemerdekaan yang hakiki jauh dari feudalisme berkedok agama bebas dari penjajahan intelektual ya selamat berjuang kawan Laskar Sabi Lillah dan PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia merdeka 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 wallahul muhafiq illa aku wa metorik hadanallahu wa iyakum ajmain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih